Hai semua jumpa lagi di channel Dapur Minami sebelum saya memulai video ini silahkan tekan tanda loncengnya dan klik subscribe-nya supaya bisa nonton video-video yang lain untuk kali ini saya akan memasak makanan ala Jepang chicken teriyaki chicken teriyaki ini memiliki rasa yang agak manis dengan sensasi taburan biji wijen di atasnya dan daging ayamnya yang sangat menggoda biar nggak penasaran saksikan menyimak videonya sampai selesai ya berikut adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk teriyaki dada ayam 250 gram separuh bawang bombay satu batang daun pre nanti saya akan gunakan secukupnya untuk menumis disini saya akan gunakan ruben secukupnya dan untuk toppingnya disini saya gunakan biji wijen 1 sendok teh berikut saus teriyaki yang saya gunakan saya memakai saus teriyaki yang sudah jadi ini nanti kurang lebih saya saya akan gunakan empat atau lima sendok makan atau secukupnya sesuai selera masing-masing berikut ini adalah bahan yang saya gunakan untuk pelengkapnya adalah sayur salat ini sayur kul yang sudah saya potong nanti saya akan tambahin timun nanti saya akan gunakan secukupnya pertama-tama saya akan memotong semua bahan-bahan yang untuk membuat teriyaki saya akan potong dulu dagingnya untuk membuat teriyaki saya akan potong bentuk seperti ini dagingnya jadi kotak-kotak seperti ini nanti saya pakai langkah selanjutnya disini saya akan bumbuin daging yang untuk teriyaki saya akan bumbuin terlebih dahulu supaya bumbunya meresap ke daging ayamnya ini saya aduk-aduk dagingnya bersama dengan bumbu teriyakinya sambil menunggu bumbunya meresap ke dalam daging teriyaki saya akan melanjutkan untuk memotong bombay dan juga bawang peri untuk bawang bombaynya saya potong tipis-tipis seperti ini ini kemudian saya lanjutkan untuk menunggu bahan-bahan teriyaki disini bawang bombay akan teriyaki-tipis terlebih dahulu supaya layu harumannya sangat enak sekali jadi cukup segini menanisnya saya akan bingungkan terlebih dahulu kemudian saya akan melanjutkan menunggu daging ayam teriyakinya jadi untuk menunggu pertama baiknya gunakan api yang sangat besar menunggu sampai warnanya cukup kelasan di sepi ini ini aroma ayamnya sangat enak sekali sebetulnya ayamnya sudah terlihat agak matang saya akan masukkan bombay kemudian saya akan tambahkan saus terlihat aduk-aduk sampai bingungnya merata lalu saya masukkan bawang kreis aduk-aduk lagi sepertinya sudah matang saya akan matikan kompornya sekarang saya lanjutkan cara penyajian chicken periyaki ini sudah ada piring yang saya sediakan bersama dengan sayur salad jadi saya akan tuang disini disini saya akan tata supaya terlihat nikmat dan cantik kemudian saya akan tambahkan topping sebagai pelengkapnya biji wijen saya akan taburkan di atas chicken teriyakinya seperti ini ini kelihatan cantik sekali untuk pelengkap saladnya disini saya akan gunakan bumbu mayonnaise saja jadi cukup seperti ini ini dia chicken katsu ala dapur minami sudah jadi tentunya cara masaknya sangat gampang dan simple untuk pelengkapnya chicken teriyaki ini sangat cocok disajikan dengan nasi butih dan dinikmati selagi masih hangat sampai disini dulu video ini saya akhiri jika manfaat share like dan subscribe selamat menikmati